Terima kasih Terima kasih Ambil nafas Dan inilah Resident Evil Apocalypse Di kota Raccoon City seperti kota pada umumnya, kehidupan kota berjalan dengan normal dengan kegiatannya masing-masing. Tetapi mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di bawah kaki mereka. Di pintu masuk The Hive sekelompok orang berpakaian anti-radiasi, diperintahkan oleh pihak Umbrella membuka The Hive kembali untuk dicek. Tak terduga makhluk yang sudah terkontaminasi di virus menyerang mereka, awal bencana terjadi. Di dalam kota iringan kendaraan, mereka menjemput orang-orang yang dianggap penting oleh Umbrella untuk mengungsi, akibat dari peristiwa yang terjadi di The Hive. Saat Dr. Ashford dijemput oleh mereka, Dr. Ashford mengkhawatirkan anaknya yang bernama Angela Ashford dari pihak Umbrella mengatakan itu semua sudah diurus pihaknya. Di tempat Anji sekolah, Anji dijemput oleh pihak Umbrella, tetapi saat di perjalanan mobil yang ditumpangi mereka ditabrak oleh trek besar yang membuat mereka tewas. Kecuali dengan Anji, Anji selamat dari kecelakaan itu tanpa luka yang serius. Seorang wanita, yaitu adalah Jill Valentine, berjalan dengan high heels menyalakan radio dan televisi yang menyiarkan kekacauan yang sedang terjadi di Raccoon City. Segera Jill mengambil senjatanya pergi ke kantor polisi. Setiba di kantor polisi, kantor polisi sudah dalam keadaan kacau. Para polisi belum mengetahui bahwa mereka adalah zombie. Polisi kira zombie itu manusia pada umumnya yang sedang berbuat kejahatan. Jill mengeluarkan senjatanya melumpuhkan zombie satu persatu. Terlihat LJ di sampingnya ada zombie yang ingin memangsanya. Jill menembak zombie itu dan melepaskan LJ. Jill memerintahkan yang ada di tempat itu untuk mengungsi keluar kota. Di tempat lain, Jendral Kane mengaktifkan program Alice. Seketika itu Alice terbangun di rumah sakit, saat keluar dari rumah sakit keadaan kota sudah dalam keadaan kacau. Pintu gerbang keluar kota sudah dipenuhi penduduk. Mereka harus mengantri menunggu giliran dari pemeriksaan untuk bisa keluar dari kota. Di tengah kota, Carlos dari atas helikopter melihat wanita yang sedang dikejar zombie. Carlos bersama rekanya turun untuk menyelamatkan wanita itu. Tetapi usaha Carlos sia-sia. Dikarenakan tangan wanita itu sudah tergigit zombie. Wanita itu menjatuhkan diri dari atas gedung. Kembali di jembatan, Jill bertemu dengan Payton. Di saat bersamaan ada seorang pria menunjukkan gejala zombie. Karena ketidaktahuan Payton, Payton mencoba menolong pria itu Payton terluka dengan gigitan zombie itu. Dikarenakan insiden itu, Jendral Kane menutup gerbang dan meminta kembali ke kota. Dengan ancaman menembak mereka jika tidak kembali ke kota. Tengah kota, Raccoon City sudah dipenuhi dengan zombie. Sebisa mungkin Carlos bersama pasukan menghalau para zombie. Di tempat kem militer, Dr. Ashford diminta Jendral Kane untuk segera naik ke helikopter. Tetapi Dr. Ashford menolak karena Dr. Ashford ingin menemukan anaknya terlebih dahulu. Dengan komputer, Dr. Ashford menjebol sistem Umbrella, mengakses lokasi dan CCTV untuk menemukan anaknya. Berjalan Alice di tengah kota, masuk ke dalam toko senjata dan mengambil beberapa senjata. Terlihat kilasan ingatan Alice saat ditangkap dan dijadikan bahan penelitian Umbrella. Di posisi Jill, Peyton dan Terry mencari tempat perlindungan. Mereka menemukan sebuah gereja. Saat di dalam gereja mereka ditodong oleh seorang pria, Peyton meminta pria itu untuk tenang dan menurunkan senjatanya. Terdengar suara di ruangan lain gereja, Jill berjalan menghampiri ruangan sumber suara itu. Jill melihat seorang wanita duduk di sebuah kursi dan mencoba menyapanya. Dari belakang dikagetkan dengan seorang pria. Pria itu berkata, wanita yang di kursi itu adiknya dia dalam keadaan sakit. Jill penasaran dengan keadaan wanita itu. Saat dilihat wanita itu sudah menjadi zombie dalam keadaan terikat, dan parahnya pria itu memberi makan zombie, pria itu mencoba mengusir Jill untuk keluar. Zombie terlepas dari ikatannya pria itu di mangsanya. Karena mendengar suara teriakan pria tadi, Terry ketakutan berniat lari meninggalkan tempat itu. Saat Terry membuka pintu banyak zombie yang sudah menunggu mereka di luar pintu, mereka berusaha keras untuk menutup pintu itu kembali. Pintu pun tertutup. Dari atas sekelebat bayangan melintas, terlihat zombie mutan di atas mereka. Karena ketakutan pria itu berlari mencari tempat aman, tak seperti diharapkan pria itu jadi santapan zombie. Mendengar teriakan pria itu, Jill menghampiri sumber suara. Jill hanya menemukan pistol dari pria itu. Jill dikagetkan dengan mayat pria itu terjatuh dari atas dan melihat zombie mutan. Jill menembaki zombie mutan. Jill berlari ke tempat Payton dan Terry. Jill mencari keberadaan mereka. Dari belakang Payton menarik Jill untuk berlindung. Jill dan Payton tiada jalan lain harus melawan zombie mutan. Dengan aba-aba Payton, mereka menembaki zombie mutan. Mereka kehabisan peluru, zombie mutan turun bersiap untuk memangsa mereka. Dalam keadaan terjepit, terdengar suara motor yang dinaiki oleh Ellis masuk ke dalam gereja dengan memecahkan kaca gereja, ditabrakan motor ke arah zombie. Zombie itu terpental. Ellis menarik gas, dilepaskan motor itu yang diarahkan ke zombie mutan dengan pistolnya menembak motornya meledak bersama zombie mutan. Dari atas turun lagi zombie mutan lainnya, Ellis menembaki rantai penahan salib saat zombie ingin mendekati Ellis salib lepas dari penahannya menimpa zombie mutan. Dari samping Ellis zombie mutan lain mendekat lagi dengan shotgun melumpuhkan zombie mutan, begitu juga dengan zombie yang tertimpa salib dilumpuhkan dengan shotgun. Di tengah kota, LJ melaju dengan mobilnya terlihat wanita zombie dalam keadaan aum. Saat LJ teralihkan pandangannya ke zombie wanita itu mobilnya menabrak dengan terpaksa LJ berjalan meninggalkan mobilnya. Carlos dengan pasukan Star masih berjibaku dengan zombie, salah satu rekanya yang bernama Yuri tergigit zombie di lengannya. Dengan cepat Carlos menolong Yuri dengan pisau tepat di kepala zombie, Yuri menggunakan granat untuk menghalau zombie. Carlos dan pasukan Star terdesak oleh para zombie satu persatu mereka dimangsa zombie. Carlos bersama rekanya terpaksa harus mundur dikarenakan banyaknya zombie yang mendekat. Kembali ke tempat Ellis, mereka berhenti di tengah pemakaman untuk beristirahat. Saat Ellis mengetahui Payton tergigit zombie Ellis berniat membunuh Payton, Jill mencegah Ellis dengan menodongkan pistolnya kepada Ellis. Terjadilah mereka saling menodongkan senjata. Jill berkata pada Ellis, Jill akan bertanggung jawab dengan keadaan Payton. Ellis menurunkan senjatanya. Ellis menegaskan bahwa Payton akan mati dalam hitungan jam dan akan membahayakan temanya sendiri. Tiba-tiba para zombie bangkit dari kubur. Zombie meraih kaki Terry dengan cepat mereka membantu Terry dengan gerakan silat Ellis dan Jill menghadapi zombie. Dikarenakan zombie terlalu banyak mereka berlari menghindari zombie. General Kane memerintahkan untuk mengaktifkan program Nemesis saat bersamaan di sebuah rumah sakit Nemesis terbangun dan bangkit. Kembali di posisi Carlos, Carlos melihat helikopter di atas mereka. Mereka mencoba untuk melambaikan tangan ke helikopter, tetapi mereka tak dihiraukan. Helikopter di atas rumah sakit menurunkan dua kotak di tempat Nemesis bangkit. Carlos mengecek kotak itu. Ternyata kotak itu berisikan senjata yang telah kosong. Dari belakang Yuri yang telah menjadi zombie menggigit tangan Carlos. Carlos melumpuhkan Yuri dengan tembakan. Anggota Star di atas bangunan menembaki zombie dengan snipernya. datang LJ mencoba membuka pintu mobil. Sniper diarahkan ke arah LJ dan menarik pelatuknya. Ternyata anggota Star menembak zombie di belakang LJ. LJ berterima kasih kepadanya. Berjalan masuk ke sebuah bangunan, LJ dikagetkan dengan todongan banyak senjata ke arahnya. LJ menyakinkan dirinya manusia bukan zombie mereka pun menurunkan senjata mereka. Dari luar gedung, Nemesis datang dengan membawa senjata. Anggota Star yang di atas bangunan mencoba melumpuhkan Nemesis dengan snipernya, tetapi tak berpengaruh kepada Nemesis. Nemesis membalasnya dengan peluncur roketnya. Jenderal Kane memerintahkan untuk memprogram Nemesis dengan sasaran anggota Star. Dengan senjata mesin Nemesis menembaki anggota Star dan menyisakan LJ sendiri. LJ dengan ketakutan mengangkat tangannya, Nemesis pun pergi meninggalkannya. Elise dan Jill melanjutkan langkahnya. Terdengar suara telepon di dekat mereka. Elise memerintahkan untuk menjauhi telepon. Elise khawatir dengan suara telepon akan mengundang zombie. Karena di setiap mereka melangkah telepon yang di dekatnya bersuara, dengan terpaksa Elise mengangkat telepon itu. Ternyata itu adalah Dr. Ashford yang menelpon mereka untuk membuat kesepakatan. Dr. Ashford berjanji akan mengeluarkan dari kota dengan syarat mereka menyelamatkan anak Dr. Ashford. Elise mengatakan, mereka tidak ada pilihan lain menerima kesepakatan dengan Dr. Ashford, dikarenakan di pagi hari kota Raccoon City akan dibersihkan dari virus dan bukti kejahatan Umbrella dengan bom nuklir. Langkah Elise terhenti di atas jembatan. Elise merasakan sesuatu dari bawah jembatan. Peyton tidak percaya dengan perkataan Elise Peyton mencoba memeriksanya. Nemesis dengan senjata mesin di tangannya memberondong Peyton. Dengan kehadiran Nemesis, segera Elise meminta Jill dan Terry berlari dari tempat itu. Nemesis. Pergi! Elise turun dari jembatan menghadapi Nemesis. General Kane memerintahkan program Nemesis diaktifkan penuh. Pertempuran Elise dengan Nemesis terjadi. Elise menembaki Nemesis dengan kedua pistolnya. Nemesis membalas Elise dengan pukulannya dan menembakkan senjata mesinnya ke arah Elise. Elise berusaha lari dari kejaran Nemesis. Bersamaan dengan itu, Nemesis menembakkan peluncur roketnya. Elise melompat menghindari roket. Elise terus berlari dengan berondongan senjata Nemesis untuk menghindari kejaran Nemesis masuk ke dalam bangunan. Dari belakang Nemesis masuk dengan menghancurkan tembok. Elise menembaki saluran pembuangan tempat sampah untuk membuat jalan masuk dengan berseluncur Elise masuk ke saluran pembuangan tempat sampah. Nemesis menembakkan roket ke saluran itu. Dengan bak penampungan sampah, Elise melindungi dirinya dari ledakan roket. Nemesis mengecek saluran itu tetapi tak mendeteksi Elise. Nemesis meninggalkan tempat itu. Jill mencoba untuk menyalakan sebuah mobil. Dikagetkan dengan Terry yang membuka pintu. Datang Payton yang telah menjadi zombie menghampiri menyerang mereka dengan mata tertutup. Jill menembak kepala Payton. Di posisi Carlos, Dr. Ashford juga menghubungi Carlos untuk membuat kesepakatan juga. Kembali pada Jill, saat mengendarai mobil, mobil mereka diberhentikan oleh LJ dengan ketakutan memohon untuk ikut serta. Mereka akhirnya sampai di sekolahan tempat Anji sekolah. Mereka berpencar untuk menemukan Anji. LJ menelusuri ruangan. LJ melihat pergerakan di balik pintu. Saat pintu terbuka, ternyata itu hanya manekin tengkorak. Tak disangka dari belakang manekin ada zombie yang ingin menyerang LJ. datang Carlos menembaki zombie itu. Terry dengan perlahan masuk dalam keruangan kelas, Terry menemukan seorang gadis kecil sendirian sedang terduduk. Saat didekati gadis itu telah menjadi zombie, Terry berbalik badan sudah banyak zombie. Akhir hidup Terry dimangsa para zombie. Jill mendengar teriakan Terry, Jill menuju suara Terry sesampai di ruangan itu Jill menemukan Anji. Saat ingin menyelamatkan Anji, zombie anjing menyerang mereka datang Nikolai memberondong zombie anjing. Saat berbicara dengan Jill, zombie anjing lainnya menyerang Nikolai. Nikolai meminta Jill pergi menyelamatkan Anji. sesampai di dapur di pintu keluar, pintu keluar terhalang dan tertutup. Tidak ada pilihan Jill harus melawan zombie anjing tanpa senjata, terlihat pisau tergeletak di lantai. Saat mencoba mengambil pisau, ada satu zombie mendekati Jill dengan cepat. Jill melumpuhkan zombie itu dengan mematahkan leher zombie. Saat memalingkan wajah, Jill dikagetkan dengan zombie anjing yang memperlihatkan giginya. Jill dan Anji berlari. Jill membuka gas dari kompor. Satu zombie anjing melompat menyerangnya. Jill dengan cepat mengambil panci memukul zombie anjing itu. Jill berlari dengan menyalakan korek di tangannya, mencoba membakar gas yang ada di ruangan dapur, tetapi sial koreknya mati. Datang Alice dengan putung rokok dilemparkannya ke ruangan dapur. Ledakan pun terjadi dengan cepat Alice menyelamatkan Anji. Alice menyapa Anji. Jill keheranan dan bertanya pada Alice, apakah saling kenal? Alice menjawab, Anji terinfeksiti virus begitu juga dirinya, jadi mereka bisa merasakan satu sama lain. Alice membuka isi tas Anji berisi antivirus. Anji menceritakan tentang dirinya. Dulu saat kecil Anji sakit dan tak bisa berjalan, ayahnya menciptakan T-virus untuk menyembuhkan Anji, dikarenakan Umbrella mengetahui penemuan Dr. Ashford. Umbrella mengambil penemuan Dr. Ashford. Datang Carlos dan LJ. Carlos menodongkan senjatanya kepada Alice dan mereka saling todong. LJ menjelaskan pada Alice bahwa Carlos juga membuat kesepakatan dengan Dr. Ashford. Mereka keluar sekolahan, Dr. Ashford menghubungi mereka bahwa helikopter akan lepas landas 47 menit lagi berada di pusat kota. Di perjalanan, Alice menyuntikkan antivirus dan membuat kesaksian dengan video untuk bukti tindakan Umbrella Corporation. Sampai di helipad, terlihat helikopter dijaga beberapa pasukan Umbrella, satu persatu pasukan dilumpuhkan sedangkan Alice melumpuhkan mereka dari atas. Alice dan teman temanya menaiki helikopter. Saat Alice melihat ke monitor Alice mengingat apa yang telah dilakukan Umbrella pada dirinya dan Matt. Alice memerintahkan segera lepas landas dari jauh Nemesis mendekati helikopter saat bersamaan General Kane sudah menodongkan senjata kepada Anji. Mereka akhirnya tertangkap. Jenderal Kane meminta Alice dan Nemesis bertarung dengan ancaman akan membunuh teman-teman Alice jika tidak mau bertarung. Dengan terpaksa Alice menuruti kemauan Jenderal Kane, Pertarungan mereka pun tak terelakkan. Karena terdesak Nemesis mengambil besi dengan mematahkannya untuk senjata melawan Alice, General Kane melemparkan senjata untuk Alice melawan Nemesis. Nemesis tersudut dengan serangan bertubi-tubi dari Alice, Nemesis tertusuk besi dari patahan besi pada saat Nemesis mematahkan besi. Dengan menangis Alice memukuli Nemesis, Alice teringat dirinya dengan Matt. Jenderal memerintahkan Alice untuk menghabisi Nemesis tetapi Alice menolaknya. General Kane memerintahkan untuk segera lepas landas dan mengaktifkan bom nuklir dan menunggu perintahnya. Nemesis menggerakkan tubuhnya melepaskan diri dari besi yang menancap. Berjalan perlahan Nemesis mengambil senjata mesinya. Pada waktu bersamaan, Carlos dan Jill melepaskan ikatannya membantu melumpuhkan pasukan Umbrella. Jenderal Kane dalam keadaan terdesak memerintahkan meluncurkan bom nuklir segera. Saat di dalam helikopter tak menyadari ada LJ di dalam helikopter, LJ memukul Jenderal Kane hingga pingsan. Datang dua helikopter yang ditargetkan kepada Alice. Alice berlari menghindari dari tembakan helikopter. Alice melompat ke dalam gedung tiga tentara menodongkan senjatanya. Alice berpura-pura menjatuhkan senjatanya. Saat pandangan mereka teralihkan dengan segera Alice mengambil senjatanya dan menembaki mereka. Di luar gedung dua helikopter masih menunggu Alice. Saat helikopter mengarahkan senjatanya kepada Alice, datang Nemesis dengan peluncur roketnya menembakkan roketnya ke arah helikopter. Helikopter meledak. Nemesis tewas terkena puing dari helikopter dan Alice terkena baling-baling helikopter. Carlos menolong Alice dengan memapahnya masuk ke dalam helikopter. Di dalam helikopter, Jill memerintahkan General Kane bangun dari pingsanya dan Alice melempar General Kane dari atas helikopter. Di bawah ratusan zombie menunggu untuk memangsa General Kane. Terlihat bom nuklir mengarah dan meledak menghancurkan seluruh kota Raccoon City. Dari ledakan itu mengakibatkan helikopter terguncang besi bagian dari helikopter terpotong melayang ke arah Anji. Alice melindungi Anji dari potongan besi itu dengan mengorbankan dirinya. Bersamaan dengan itu helikopter pun jatuh tak dapat bertahan dari guncangan ledakan bom. Dua jam kemudian, pihak Umbrella mendatangi helikopter mereka yang telah jatuh, hanya ditemukan jasad Alice di puing helikopter. Media masa walau dengan bukti video mereka menutupi kejadian yang sebenarnya, yang ada di Raccoon City dan menjadikan Carlos dan Jill menjadi tersangka atas kejadian di Raccoon City. Akhir film, Alice sudah di tempat penelitian di dalam kotak dengan alat menempel di tubuhnya, dikeluarkannya Alice dari kotak. Alice hilang ingatannya, tak selang lama ingat akan dirinya, melumpuhkan dokter Isaac dan yang ada di ruangan itu. Terlihat kemampuan Alice meningkat dengan kekuatan fikiran Alice dapat membunuh seseorang. Di luar gedung sepasukan bersenjata menodongkan senjata mereka ke arah Alice, Jill dan Carlos dengan menyamar menyelamatkan Alice. Saat mereka di gerbang keluar, dokter Isaac memerintahkan mengizinkan mereka pergi dan mengaktifkan program Alice. terima kasih telah menonton video ini. Semoga terhibur dari apa yang saya suguhkan. Untuk support channel ini silakan subscribe agar channel ini berkembang dan memberi semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.